Intro Setiap negara pasti memiliki populasi penduduk yang berbeda-beda Terutama tentang keseimbangan pada jenis kelaminnya Tidak seperti di Indonesia, terdapat beberapa negara yang justru memiliki permasalahan pada ketidakseimbangan jenis kelamin penduduknya Hal ini dikarenakan terlalu banyak populasi wanita dibandingkan pria Permasalahan ini dianggap sangat penting karena bisa mempengaruhi perkembangan keamanan maupun perekonomian negaranya Oleh karena itulah, beberapa negara tidak segan-segan mengambil tindakan serius Salah satunya adalah rela untuk mengeluarkan biaya untuk para pria yang ingin pindah ke negaranya dan menikahi wanita lokal di negara tersebut Berikut informasi 5 negara yang mengalami krisis pria Mau tahu negara apa saja? Tonton videonya sampai habis ya Yang pertama, Rusia Rusia adalah negara berdaulat yang membentang luas dengan luas wilayah mencapai 17.125.500 km persegi Maka tidak heran jika Rusia menyandang gelar sebagai negara terluas di dunia Karena luas wilayahnya mencakup 1.8 dari luas daratan di bumi Selain itu, negara dengan ibu kota Moskow ini juga memiliki jumlah penduduk terbanyak ke sembilan di dunia Yaitu mencapai 146 juta jiwa Namun, dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya yang fantastis Negara yang juga penghasil wanita tercantik di dunia ini Mengalami permasalahan pada keseimbangan jenis kelamin penduduknya Menurut layanan statistik negara Federal Rusia atau disebut Rostat Menghitung populasi penduduk di negara tersebut Hasilnya mengungkapkan bahwa sekitar 146,9 juta penduduk Rusia Terdiri dari 68,1 juta atau 46 persen pria Dan 78,8 juta atau 54 persen wanita Atau rasionya sekitar 1 laki-laki berbanding dengan 4 wanita Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor Salah satunya adalah imbas dari Perang Dunia Kedua Yang setidaknya memakan korban 25 juta tentara Yang kedua, Estonia Estonia merupakan negara berdaulat yang berbentuk republik Dan berada di kawasan Baltik Eropa Timur Estonia memiliki luas wilayah mencapai 452.207 km persegi Dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa Namun, perbandingan jumlah pria dan wanita sangat jauh berbeda Menurut data kependudukan, jumlah penduduk pria di sana hanya sekitar 200.000 jiwa Selebihnya, yaitu dengan jumlah 1,1 juta jiwa adalah wanita Rasio gendernya adalah 1 pria berbanding dengan 5 wanita Estonia Digadang-gadang menjadi salah satu tempat surganya para pria Negara dengan ibu kota talent ini memiliki transportasi umum Yang memadai dan kamu bisa menggunakannya secara gratis Dan untuk penduduk wanita di Estonia Selain memiliki kecantikan seperti bidadari Wanita di sana juga ramah-ramah dan senang membuka hati Untuk siapa saja yang mau mendekatinya asalkan dengan tulus Yang ketiga, Latvia Latvia adalah negara yang berbentuk republik dengan luas wilayah 64,5 ribu kilometer persegi Dengan jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa Negara dengan ibu kota Riga ini menjadi salah satu negara yang mengalami penurunan populasi pria setelah Perang Dunia Kedua Pada tahun 2015, hanya ada 84 pria Latvia untuk 100 wanitanya Pada saat itu, populasi wanita perempuan mencapai 54,10% dari total penduduknya Padahal, Latvia dikenal sebagai sarangnya wanita cantik di Eropa Bagi para pria, salah satu dari banyak tujuan mengunjungi sebuah negara adalah untuk berkenalan dengan para wanitanya Dan jika kamu juga seperti ini Maka mengunjungi negara Latvia adalah sangat cocok untuk kamu Sudah jadi fakta kalau wanita Latvia itu rata-rata sangat cantik Bahkan menurut sebuah survei, Latvia adalah negara dengan jumlah modal per kapita terbanyak di dunia Yang keempat, Belarusia Belarusia adalah salah satu negara yang juga pecahan Unisovit Dengan jumlah pria paling sedikit dibandingkan wanitanya Belarusia memiliki penduduk kurang lebih 9,4 juta jiwa Dari jumlah itu, penduduk pria hanya 1,2 juta jiwa Selebihnya adalah penduduk wanita Rasionya adalah 1 pria berbanding dengan 9 wanita Belarusia juga menjadi salah satu negara dengan wanita tercantik di dunia Dengan ciri khas hidung mancung dan berbadan ramping Namun jika kamu ingin tinggal di sini, kamu harus siapkan mental dan ilmu bela diri Karena Belarusia sendiri merupakan salah satu negara yang dianggap sebagai wilayah paling tidak aman di Eropa Karena tingkat kriminalitasnya yang sangat tinggi Yang kelima, Lithuania Yang terakhir, yaitu negara Lithuania adalah sebuah negara di Eropa Utara Negara dengan ibu kota Vilnius ini memiliki luas wilayah mencapai 65,3 ribu kilometer persegi Dengan jumlah penduduknya mencapai 2,7 juta jiwa Sedangkan perbandingan jumlah prianya sebesar 0,89% Lithuania juga dikenal dengan penduduk wanita paling cantik dengan ciri khas hidung mancung dan bibir seksi Nah, itulah tadi 5 negara yang mengalami krisis pria Apakah kalian tertarik menjadi salah satu warga dari tiap negara tersebut? Tulis di kolom komentar ya guys Terima kasih